Hai Bang coba menggambar layangan ram-raman BK punya Mas Bayu Kendang Wah boleh nih ini dia contohnya tapi ini kayaknya sulit bagian ekornya ya Oke sebelumnya jangan lupa kalian ikuti dulu untuk alaman Facebook tasikinaja.yt dan isya subscribe untuk channel YouTube tasikin aja Oke ini ada yang request lagi nih buat kita menggambar layangan ram-raman lagi tapi ini saya enggak tahu ya masuknya itu ke layangan ram-raman empat atau layangan ram-raman apa tapi yang jelas ini ada yang request ram-raman BK punya Mas Bayu Kendang ini salah satu youtuber ya dan kemarin juga sempat viral itu videonya kayaknya tembus 1,5 juta ya tiga minggu yang lalu dan sekarang langsung aja kita gambar ini ada beberapa ada beberapa ada beberapa motif yang sulit ya untuk penjawatnya disini yang sulit itu menurut saya ada di bagian motif dari logo BK nya ini kita harus membuat polanya dulu ya menggunakan pensil seperti ini ini saya membuatnya dengan segitiga dulu bentuk segitiga cuma kebalik ya lalu pinggir-pinggirannya dikasih segitiga lagi seperti ini lalu di double ya ini untuk segitiga utamanya yang ada di tengah ini di belah tapi miring ya belahnya terus dibuat huruf B sama huruf K nah tengah-tengahnya ini ada logo Youtubenya segitiga ya lalu kita vertebal ya menggunakan ballpoint atau juga drawing pen seperti ini karena sudah ada polanya kan jadinya lebih gampang tapi masalahnya ini nanti ada di bagian ekornya sangat sulit banget karena untuk bagian ekornya yang ada di di tengah-tengah itu ada gambar muka harimau buset ini kayaknya bakal sulit banget ya tapi saya pikir-pikir lah nanti dulu aja sekarang kita fokus untuk membuat motif yang ada di sayap penjawatnya Oke ini sudah hampir selesai untuk pembuatan motif BK nya lalu di sampingnya disini juga ada segitiga cuma untuk bagian tengahnya tuh pinggirnya ini ada dikasih sudut jadinya seperti ini ya dan ini juga saya bingung ya karena ada beberapa motif punya Bang Bayu Kendang itu ada yang motif pinggirnya segitiganya ini warna merah dan juga ada yang warna kuning nanti kita pikir-pikir lagi ya sekarang kita membuat sendarinnya ya terlebih dahulu seperti ini untuk bagian sendarinnya disini cukup panjang mat ya bahkan lebih panjang dari saya penjawatnya seperti ini dan juga ini saya buat melengkung ya seperti ini ini biar terlihat lebih realistis atau terlihat lebih asli sebenarnya lebih sulit sih seperti ini ya ini ya walaupun terlihat agak-agak bengkong ya yang sebelah kanan ini kayaknya agak kurang ke bawah sedikit atau atau yang sebelah kiri kurang ke atas tapi tidak apa-apa sekarang kita tinggal membuat gambar pita sendarinnya tinggal pakai penggaris aja seperti ini gampang ya sekarang kita langsung ke pewarnaan aja biar mempersingkat waktu dan juga durasi dari videonya disini saya membuat warnanya dari selah-selah dulu ya dari pinggiran lanart ini adalah salah satu trik saya dalam mewarnai karena biar tidak keluar dari garis gambarnya untuk detail-detailnya seperti ini ya usahakan kalau mau mewarnai yang detail-detail seperti ini atau di bagian selah-selah motifnya kalian bisa menggunakan sepidol yang kecil syukur-syukur itu ujung dari spidolnya itu masih runcing ya itu gampang buat mewarnai yang seperti ini tapi kalau buat mewarnai yang lebar-lebar itu kalau ujungnya runcing itu ada susah ya karena kalau kecepetan dan rada nekan itu biasanya kertasnya akan robek karena di lain sisi itu runcing pucuk dari spidolnya tapi karena tinta spidol juga itu gampang banget meresap ke dalam kertas jadi itu udah ujungnya runcing terus kertasnya jadi basah kan kegosok-gosok lagi ya kanan-kiri kanan-kiri ya alhasil jadi robek jadi ini saya hati-hati banget ya ini saya juga menggunakan sepidol yang udah lama ini untuk mewarnai ini yang ada di bagian yang agak lebar seperti ini kita warnai dari selah-selahnya dulu seperti ini usahakan biar rapi ya apalagi buat kalian yang mau menggambar layangan buat tugas sekolah itu harus benar-benar rapi ya biar biar mendapatkan nilai yang bagus tapi sebelum kalian menggambar itu harus mengumpulkan benar-benar mengumpulkan niat ya karena segala sesuatu yang didasarkan dengan niat itu pasti hasilnya akan akan apa ya akan maksimal tapi ya walaupun kadang pasti ada rasa males yang menyertainya itu itu wajar sekali tapi tidak apa-apa lanjut lagi ke pewarnaan ya setelah saya pikir-pikir ternyata untuk warna segitiga yang ada di sebelah kanan dan kiri dari tulisan logo BK ini saya kasih warna sepidol warna kuning aja tadinya mau merah ya cuma kayaknya ini ada yang kelewatan kalau yang merah itu di bagian penjawat bawah di bawah logo kuning ini itu ada segitiga lagi warna merah nah ini tadi saya ingatnya ketika sudah diwarnain warna hitam jadi ya mau tidak mau saya warnain warna kuning ini biar sama seperti gambar layangan BK yang asli Oke kita lanjut lagi ke pewarnaan saya penjawat yang ada di sebelah kanan seperti ini ya ini sama sebenarnya seperti yang ada di bagian samping Oh ya ini ada garis lengkungan ya yang ada di bawah penjawatnya ini ada dua garis lengkung ini ini biar nanti kita sambungkan ke motif di bagian ekornya karena di bagian ekornya sendiri itu khususnya itu ada bambu ya itu kayaknya buat buat apa nam buat ekornya buat ngelanjutin ke ekornya supaya ekornya itu lebih kuat dan lebih presisi ketika kena angin jadi tidak terbak patah kayaknya sih seperti itu ya karena saya sendiri itu kurang paham tentang layangan ramraman itu karena di daerah saya sendiri itu enggak ada ya layangan ramraman Oke lanjut lagi disini udah selesai ya untuk bagian penjawatnya menurut saya udah oke banget ini lanjut ke bagian ekornya ini untuk bagian ekor saya sendiri seperti ini saya menggunakan pensil lagi ya untuk motif dasar atau desain dasar dari ekornya ini hampir sama dengan yang sudah kita gambar kemarin yaitu layangan ramraman jibek ini hampir mirip ya ini untuk rentang sayapnya atau jari-jarinya ini juga ada enam ya ada enam jari-jari tapi cuma di bawah sini ada lengkungan dan di atas juga ada lengkungan lagi dua yang disambungkan dengan garis yang kita bahas atau yang kita buat tadi yang ada di sayapnya seperti ini untuk sebelah kanan juga sama ya kita buat sayap enam seperti ini biar nyatu dengan yang kiri ini sudah tidak jadi ya sekarang kita lanjut ke Oh ya ini kita rapikan dulu aja sekarang kita lanjut lagi ke bagian penebalan karena ini sudah kita buat sketsanya atau gambarnya menggunakan pensil jadi sekarang kita gampang ya untuk mempertebal saja menggunakan ballpoint atau juga drawing pen kalau langsung pakai sepidol kalian juga bisa ya cuma kayaknya hasilnya hasilnya kurang oke ya karena untuk bagian ekornya sendiri ini ada bagian selah-selahnya yang tidak ikut kita warnain nanti kalau pakai sepidol sepidol itu di bagian selah-selahnya ini pasti akan kebleberan atau keisi ya warnanya dengan tinta sepidolnya karena kalau pakai sepidol itu biasanya warnanya deret-enderet itu susahnya sih di situ Hai Nah ini kita masuk ke bagian yang paling sulit dari gambar layangan kali ini yaitu untuk bagian ekornya ini ada motif muka harimau buset ini bakalan susah banget tapi saya membuat pola dulu yaitu pola luar ya seperti bentuk atau ya bentuk terus selanjutnya kita buat mata hidung biar gampang kita buat titik tengahnya dulu ya menggunakan ballpoint yaitu untuk hidungnya terus lanjut ke mata dua sama bagian motif-motifnya sekarang untuk gambar harimau ini sendiri ini warnanya cukup enggak beragam ya enggak warna warna orang atau apa cuma warna putih sama motif motif hitam untuk motifnya saya menggunakan pulpen dulu karena ini cukup kecil ya untuk motif-motifnya ini mohon maaf ya kalau motif-motifnya ini mungkin enggak terlalu mirip dengan layangan BK yang asli atau gambar harimau yang ada di layanan BK asli tapi karena ini terlalu rumit ya menurut saya jadi disini saya cuma kasih bulu-bulu sedikit di bagian yang enggak terisi warnanya terus kita lanjut lagi ke pewarnaan bagian ekor sayap kanan dan sayap kirinya ini cukup gampang karena cuma menggunakan sepidol warna hitam saja jadi untuk gambar kali ini menurut saya sih cukup boros sepidol ya apalagi ini saya cuma menggunakan sepidol yang kecil karena untuk sepidol yang besar yang biasa saya menggunakan untuk membuat layangan itu sedang habis dan saya belum membeli lagi ini saya usahakan warnanya serapih mungkin ya saya warnain dari ujung-ujungnya dulu ini biar lebih mempersingkat waktu hujan dan juga untuk salah-salahnya ini biar lebih fokus jadi enggak terisi dengan warna spidol ya terus kita lanjut lagi ke pewarnaan di bagian tengah di sini untuk bagian tengah saya warnainya dari dari tepi ini dulu dari tepi gambar kepala harimaunya ini biar nanti kalau kita warnain itu biar tidak masuk warnanya biar tidak masuk ke dalam gambar harimaunya jadi ada ada space ya antara warna dari ekor sayap ekornya ke warna warna kepala harimaunya seperti ini nah sekian ini kan jadi ada space jadi untuk motif kepala harimaunya ini jadi terlihat lebih muncul seperti ini terus selanjut biar lebih keren kita warnain motif bulu yang ada di gambar harimaunya seperti ini biar terlihat lebih asli ya seperti yang ada di gambar layangan BK ini sudah hampir selesai ya cuma tinggal kita warnain sayap di bagian kanannya tepatnya sayap ekor ya seperti ini nih sama seperti yang saya lakukan tadi yaitu dengan mewarnai dari bagian pinggir dulu tawar lain dengan hati-hati ini menurut saya sih udah oke banget ya untuk gambar keseluruhan dari layangan ini berkalian gimana nih kasih nilai dong di kolom komentar dan kasih requestan buat kalian kita besok-besok mau menggambar apalagi atau kalian punya saran kalian tulis aja di kolom komentar Oke kita lanjut lagi ke pewarnaan bagian sayap kanan kita tinggal mewarnainya tinggal di bagian pinggir-pinggirnya saja ya seperti ini set ini videonya sangat lama banget ya hampir 15 menit yaitu 14,25 menit terus kita lanjut ini cuma kurang dua sayap lagi kita lanjut dengan hati-hati seperti ini terus untuk bagian bawah sendiri ini yang ada lengkungannya ya ini kalau di layangan ramah-ramah jipeg itu kemarin kayaknya nyambung ke bagian sampingnya ini kita warnain warna merah seperti ini terus untuk bagian ula-ulanya tengah ini atau rangka utamanya saya buat seperti ini Oke ini sudah jadi untuk gambar layangan ram-raman BK nya ini udah keren banget ya buat kalian kasih nilai berapa nih Oh ya terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai dan jangan lupa di share ke ke teman-teman kalian agar teman kalian juga pada tahu Hai Hai